Pemirsa Social Gracia Community menggelar perayaan hari jadinya yang ke-10 tahun. Dengan tema Nusantara Look, para anggota hadir dengan mengenakan pakaian adat menambah meriah suasana. Pakaian adat dari setiap daerah dengan tema Nusantara Look, mewarnai acara aniversari ke-10 Social Gracia Community yang digelar secara meriah di salah satu hotel mewah di Bilangan Senayan. Sorak-sorai dan canda tawa bahagia juga terlihat dari raut wajah para anggota yang tergabung dalam komunitas arisan ini. Dengan tema budaya, perayaan 10 tahun Social Gracia Community ini diawali dengan ibadah yang dipimpin langsung oleh pendeta Bonar Hasihola Napi Tupulu. Suasana sempat berubah menjadi hening saat pendeta menyampaikan ayat-ayat Tuhan yang diikuti oleh para anggota Social Gracia Community dengan sangat fokus dan penuh kasih. Setelah itu, perayaan dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Gracia, Tina Nababan. Tina mengungkapkan, Gracia terbentuk berawal dari 4-5 orang ibu-ibu yang membentuk satu komunitas dengan memiliki visi dan misi bakti sosial di mana hidup yang diberkati harus disalurkan kembali. Bulan tahun yang ke-10, luar biasa Tuhan memberkati komunitas ini agar terus bisa melakukan yang namanya bakti sosial. Untuk kedepannya, kami selalu diberikan kekuatan, selalu ada berkat, berkah bagi kami untuk terus melakukan yang namanya bakti sosial. Tina juga mengatakan, selama 10 tahun berdiri, Social Gracia Community tidak pernah absen melakukan bakti sosial setiap bulannya. Terlebih saat pandemi melanda Indonesia 3 tahun lalu. Meski begitu, para anggota sosial Gracia Community tak pernah mau menunjukkan diri dan membiarkan hal tersebut menjadi rahasia Tuhan. Pasalnya, para anggota Gracia hanya ingin meninggikan nama Tuhan dan menyatakan bahwa Tuhan itu baik kepada semua orang. Yang paling kami sukai di situ adalah kami telah berbuat begitu banyak, 10 tahun dikali 12 bulan. Karena kami continue setiap bulan konsisten untuk melakukan bakti sosial kami. Kami membantu dari sosial kami setiap bulan yang rutin itu berganti-ganti di mana hostnya yang misalnya bulan ini adalah si A, mereka yang akan merencanakan kemana. Tetapi selalu konsisten. Semua kami sudah lakukan. Apakah itu Muslim, apakah itu Kristen, atau agama yang lain kami telah melakukannya. Baik itu juga yang di bawah jembatan, ada itu di seara satu di daerah Jakarta Barat sana. Itu di bawah itu kita nggak bisa masuk. Kita harus tunduk-tunduk. Ada seribu kakak yang di situ warga Indonesia yang harus, yang hidupnya adalah memprihatinkan banget, yang benar-benar kita harus berikan perhatian. Kami sudah lakukan ke sana dan banyak lagi. Sejatinya dalam perjalanan 10 tahun, Sosial Gracia Community selalu mengedepankan program-program kegiatan bakti sosial di berbagai daerah yang membutuhkan bantuan. Terdekat, Gracia memberikan bantuan kepada korban terdampak kempah bumi di Kabupaten Cianjur dan bantuan sosial berupa sembako kepada ratusan warga Kampung Sawah Indah, Kelurahan Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Kami dari Sosial Gracia Community hari ini mengadakan ucapan syukur karena kami sudah melayani selama 10 tahun. Pelayanan yang kami lakukan adalah tanda kasih untuk anak-anak yang tidak mampu, gereja, gitu ya. Petani-petani di kampung seperti di Dolok Sanggul, kami baru-baru ini ke sana. Terus banyak lagi. Tapi selama 10 tahun, kami banyak sekali memberikan tanda kasih. semoga tanda kasih yang kami berikan ini memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat untuk mereka. Kami percaya bahwa kami bisa melakukan ini karena penyertaan Tuhan. Tuhan begitu baik sama kami karena itu kami menyalurkan berkat yang kami terima. Sepuluh tahun ini kami sangat bersyukur. Semoga kami lebih bersinar lagi dan menjadi memberikan kasih dalam kemuliaan Tuhan tentunya. Selamat ulang tahun yang ke-10 Sosial Gracia Community Pada acara aniversari ke-10 Sosial Gracia Community, para anggota juga tak lupa menyalurkan bantuannya kepada gereja HKBP Kapuksawah sebesar 100 juta rupiah yang diarahkan langsung kepada pendeta Bonar Hasihola Nabi Tupulu. Dari Jakarta, Bobi Tobing, Tirtau Ijaya, Nusantara TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!